Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk menghadapi arema Kami sudah siap Dan Situasinya kami tahu Bahwa dari guru D ini Semuanya masih Memiliki peluang untuk lolos Hingga catatan buat kami Terutama khususnya Harus mengalahkan arema Dan ini adalah Bukan persoalan gampang Karena arema juga sama Kondisinya harus menang Dan arema akan turun di rumahnya sendiri Dengan dukungan Puluhan ribu supporternya Untuk itu kami harus siap Segaranya Baik itu fisik, merita Ataupun taktif Jadi Kami sangat menyadari Kami harus siap Dan kami siap untuk Memperjuangkan peluang yang ada Itu dulu sebentar Terima kasih Mas Ria Di buka Dibuka aja Buka aja Buka aja Terima kasih Atas waktunya Saya mewakili Teman-teman pemain Untuk menghadapi arema Secara Fisi kami Alhamdulillah Sehat semua Dan Untuk menghadapi arema Kami sudah punya Dua hari Waktu Latihan Yang diberikan head coach Tentang Cara bermain seperti apa Menghadapi Arema nanti Karena Lawan Arema Kita tahu Sebagai tuan rumah Dan Kami Sebagai pemain Ingin Bermain baik Sesuai apa yang Diberikan head coach Strategi yang diberikan head coach Semoga dipertengian nanti Kami bisa menjalankan Apa perintah dari coach Dan Insya Allah Bisa meraih Tiga poin Amin Terima kasih Cukup dilematis ya Di satu sisi ini adalah Pramusim tentunya kami harus melihat Kemampuan semua pemain yang kami bawa Dan Alhamdulillah sih Dari 28 pemain yang kami bawa Sudah 24 Pisi kami mainkan Artinya 3-4 orang lagi Yang belum Mendapat kesempatan untuk main Di turnamen Piala Presiden ini Tapi di satu sisi Kami masih punya peluang Yaitu tadi Seandainya kami bisa menangkap pertandingan Kami akan lolos Dan itu harus diperkiwakan Jadi tentunya ini Lihat Situasi Emolisi besok Di lapangan Apakah kami akan memberikan kesempatan Kepada pemain yang belum main Atau Kami terus Memperjuangkan Peluang-peluang yang masih ada Tidak lagi Tidak lagi Cukup Masalah 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 dari Lantar Malam Masalah Masalah Menjadang melihat Keluangan Masalah Masalah Menurut analisi Menjadang Masalah Masalah besok bermain Masalah besok Masalah besok Masalah besok Masalah besok Mereka melihat skuad Arema tahun ini Tentunya terutama Pemain lokalnya Luar biasa Arema sudah Bisa menggulakan Pemain-pemain level Level kelas 1 Di Indonesia Katakanlah Mereka di Pusat-Pusat Pusat-Pusat Berdatangkan Adam Alis Epad Dimas Jola Dan lain sebagainya Tentunya ini Mereka bisa mengumpulkan Pemain lokal terbaik Yang ada di negeri ini Tentunya itu yang Salah satu Yang masih belum Untung lain Asing Jadi secara materi Memang Jauh Rema ada di atas kami Kemudian Yang persoalan Yang keduanya Adalah Kami datang Dengan Komposi Atau Kombin Kombinasi Antara Pemain Senior Yang sudah Lama Di Persikabo Dan Pemain baru Yang notabene Pemain barunya Juga datang Dari Kedua Memang Seperti itu Keadaannya Seperti Rian Kemarai main di Babel Terakhir di Babel Kemudian Ali Koroy Dari Liga 3 Ya Pemainan seperti itu Sementara Besok Harus turun Di hadapan Beribuan penonton Itu Barangkali Persoalan Terdiri Tapi Kami Sayat Sususnya Dalam hal ini Sudah Menyampaikan Bahwa Mereka harus Tetap Percaya diri Dengan cekanan Dari Sporter Dan mudah-mudahan Mereka bisa Mengatasi Itu Begitu Terima kasih Saya mau tanya Sama Rian Mempersiapkan mental Bermain di Hadapan Supporter Keluar Mas Sampai apa Oke Terima kasih Saya sendiri Kalau untuk Saya pribadi Saya Sudah Sudah Biasa Bermain Di Depan Supporter Yang banyak Terus Di 2018 Saya sudah Bergabung Di Persikabo Westira Ini Persikabo Dan Saya sudah Banyak Bermain Dengan Atmosfer Supporter Indonesia Seperti Di Bandung Supporternya Di Surabaya Bonek Dan di Arema Sendiri Sudah Pernah Main Di Arema Jadi Masalah Mental Atau Atmosfernya Penonton Menurut saya Pribadi Tidak ada Masalah Yang penting Kami Bisa menjalankan Apa yang Diberikan oleh Head Coach Dan Dilaksanakan Di latihan Insya Allah Kami Bisa Atas Terima kasih Coach Untuk Mengantisipasi Kemungkinan Adanya Faktor Teknis Karena Inilah Penentuan Ada Kemungkinan Yang Mungkin Di luar Perkiraan Bisa saja Terjadi Di pertanyaan Bagaimana Mengantisipasinya Kalau Dari Tanya Soal Itu Tentunya Kami Tidak Bisa Ngomong Banyak Yang Pasti Kami Sangat Berharap Yang Sejauh Ini Para Petugas Di lapangan Dalam hal ini Wasid Masih Menyisakan Beberapa PR Yang Berbaiki Banyak Sekali Gul-gul Kontraversi Kemudian Gul-gul Yang Dilihat oleh Masyarakat Sepak Bola Yang Boleh Dikatakan Kesalahan Wasid Kami Hanya Bisa Berharap Dalam Untuk Pertanyaan Besok Kami Sangat Menunggu Dipimpin Oleh Wasid Yang Adil Itu Saja Si Kita Bisa Buat Apa Soal Teng Ini Sangat Berharap Perbaik Karena Jujur Selama Ini Para Pengadiri Masih Menjadi Persoalan Apakah Itu Faktor Kurang Ketahuan Kurang Tahu Soal Soal Regulasi Apakah Ada faktor Saya juga Tahu Tapi Yang Jelas Di Lapangan Masih Menyisakan Sesuatu Yang Menjadi Ketidak Puasan Bagi Tim Yang Teruk Kita Mungkin Sama yang Tadi Tapi Pesan Untuk Tim Bagaimana Jika Hanya Tadi Disiplin Dan Jalan Terus Ketika Wasit Melakukan Apa Keputusan Yang Memang Merugikan Kita Seperti Halnya Kami Sudah Melakukan Kesalahan Ketika Lawan Kediri Yang Harusnya Menutamnya Drop Ball Karena Memenai Wasit Anak-anak Yang Berhenti Itu Nah Itu Yang Seperti Hal Seperti Itu Tidak Boleh Terjadi Terjalan Apapun Kususan Masih Sebelum Dibunyi Kususan Masih Jadi Jangan Sempat Terhenti Pergerakan Mereka Ya Terjalan 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 Terjalan